Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabur rekan-rekan semua Semoga semuanya dalam badan sehat Dan dilanjarkan rezekinya ya Jadi di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman ke rekan-rekan Bagaimana membangun PLTS dari awal Dan juga peralatan PLTS apa saja yang pernah saya pakai Di sistem PLTS yang saya bangun Jadi dapat saya perlihatkan ke rekan-rekan semua Di depan kita ini adalah alat PLTS Yang saya gunakan dari awal membuat PLTS Jadi sebelum saya review alat-alat ini Mungkin sedikit tip buat rekan-rekan ya Sebelum membuat PLTS itu rekan-rekan Harus menetapkan tujuan dulu ya Jadi tujuan rekan-rekan membangun PLTS itu untuk apa Jadi kalau cuma segera untuk penerangan taman atau hiasan taman Itu rekan-rekan bisa menggunakan Yang ini ya Yang lampu-lampu ini Cuma disini saya review juga Untuk lampu-lampu seperti ini itu tidak terlalu bagus ya Jadi pengalaman saya menggunakan ini Ini cahayanya sangat redup dan tidak terang sama sekali ya Bahkan sama lampu tidur saja mungkin lebih terang lampu tidur Jadi kalau sekedar untuk hiasan saja Ini tidak apa-apa bisa rekan-rekan gunakan Tapi kalau tujuannya untuk penerangan Lampu-lampu ini tidak rekomendasi ya Tiga-tiga ini Satu Dua yang menurut seperti ini Dan tiga ini Jadi ini benar-benar fungsinya hanya sebagai Lampu hiasan saja Nah kalau untuk penerangan sebenarnya Ada sih yang harganya juga murah Tapi menurut saya cukup lumayan ya Jadi disini ada tiga buah lampu Jadi yang ini Ini harganya kurang dari dua puluh ribu Kalau saya tidak salah Ingat ya Ini cukup lumayan Cuma kekurangan dari lampu ini Ini tidak bertahan lama ya Jadi hanya sekitar Dua sampai tiga jam sudah redup Dan seperti rekan-rekan lihat Terkena panas itu Panel seruannya tidak tahan Jadi sudah seperti ini Fisiknya Nah sama halnya dengan yang lampu ini Ini juga sama ya Ini juga pernah saya review di video saya sebelumnya Jadi hanya bertahan beberapa jam saja Nah untuk lampu penerangan dengan harga yang cukup murah Itu rekan-rekan bisa menggunakan yang jenis ini Ini juga bisa rekan-rekan lihat Review penggunaannya di video sebelumnya Saya akan catumkan Review-nya di link di deskripsi ya Jadi dari beberapa lampu tadi Itu menurut saya yang paling rekomendasi yang ini Terus yang kedua yang ini Yang ketiga yang ini Dan yang tiga ini Ini tidak rekomendasi untuk penerangan Lebih cocok ke lampu hias saja Oke kita akan berlanjut Ke panel surya ya Nah disini Saya ada tips juga Buat rekan-rekan yang ingin membeli panel surya Jadi Dalam membeli panel surya itu Usahakan beli minimal 50 WP ya Kenapa saya bilang 50 WP Karena kalau kita beli yang kecil-kecil Itu kalau rekan-rekan ada rencana Karena pengembangan jangka panjang itu Kurang begitu efektif ya Karena yang 10 WP 20 WP itu Tidak bisa kita gabungkan dengan panel surya yang besar-besar Jadi minimal usahakan membeli yang 50 WP Dan Satu lagi nih ya Rekan-rekan juga sebelum membeli harus Dicek ke penjualnya Panel surya itu Menggunakan berapa sel Jadi rekan-rekan harus membeli yang Paling tidak menggunakan 36 sel ya Jadi seperti rekan-rekan lihat di depan kita ini Disini saya Beli 50 WP Tapi dikirimnya yang 32 sel Nah ini menurut saya kurang rekomendit ya Jadi Masih lebih bagus yang 36 sel Jadi seperti ini ya Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Tiga Lapan Dikali empat Satu Dua Tiga Empat Itu ada 32 sel saja Jadi umumnya Panel surya yang bagus itu Berkisar di 36 sel Bukan 32 sel seperti ini Jadi ini kurang bagus menurut saya Jadi sebelum membeli panel surya Usahakan rekan-rekan Komunikasi dulu dengan selernya Dan memastikan Produk yang akan dikirim seperti apa Dan sebenarnya Untuk panel surya ini Kemarin juga sempat dibahas Di channel projecting-annya Ini ternyata yang 50 WP itu Malah secara performa 50 WP Poli itu Lebih bagus daripada 100 WP yang mono Yang mono bener Yang mono kristalin Dan di channel saya pun Juga pernah saya tunjukkan Panel surya saya 100 WP yang gosong Saya seri dengan 120 WP Kemudian saya seri dengan 2x50 WP Poli Itu hasilnya lebih bagus daripada 3x100 WP Poli Jadi yang 100 WP itu Menurut saya juga kurang Rekomendit ya Lebih baik rekan-rekan beli yang 50 WP saja Selanjutnya saya akan membahas Alat yang digunakan untuk Mengkonversi Arus dari panel surya Menuju ke Baterai atau aki ya Jadi untuk alat Mengkonversi itu Sebenarnya rekan-rekan Bisa menggunakan Yang paling murah itu Step down seperti ini Tapi kalau rekan-rekan Menggunakan step down Seperti ini Itu sekali lagi Berdasarkan pengalaman saya juga Untuk panel surya Dengan skala Agak besar ya 100 WP ke atas Itu ini Panas di MOSFETnya Disamping itu Kalau rekan-rekan Menggunakan step down Dan menggunakannya aki ya Bukan baterai Itu bisa Overcharger Karena tidak ada Remnya pada Rakyat step down Seperti ini Jadi rekan-rekan Masih harus modif lagi Dengan LVD ya Dan itu jatuhnya Lebih mahal Jadi rekan-rekan saya Kalau Mau membuat panel surya Itu lebih baik Membuat PLTS Maksud saya ya Itu langsung Beli SCC saja Nah kalau ada pertanyaan Untuk jangka panjang Kan saya pengen Upgrade Ke yang bagus Gak apa-apa Tetap beli aja SCC sejuta umat Karena SCC sejenis ini ya Itu harganya cukup murah Bahkan yang 10 Amper Itu hanya Di kisaran 30 ribuan Mungkin rekan-rekan Bisa beli yang itu dulu Untuk dipakai Sampai Benar-benar Nanti upgrade Jadi kelebihan Jadi kelebihan dari SCC ini SCC PWM ini Kalau rekan-rekan pernah lihat Di video saya sebelumnya Saya akan cantumkan juga Di deskripsi ya Jadi SCC yang PWM ini Ternyata lebih bagus Daripada Yang MPPT Ketika digunakan Untuk panel surya Skala menengah ke bawah ya Jadi kalau rekan-rekan Masih menggunakan Panel surya Sekitar 200 WP 100 WP Atau bahkan 50 WP kurang Itu Yang paling bagus Tetap menggunakan Yang PWM Kalau rekan-rekan Menggunakan yang MPPT Perlu rekan-rekan ketahui Ya Perusahaan pengalaman saya juga MPPT itu Tidak akan mau up Kalau Arus dan voltasinya Kurang Jadi dia memang Didesain untuk PLTS dengan Skala menengah ke atas Jadi untuk awal Rekan-rekan Tidak usah Ragu-ragu ya Beli yang ini saja Atau nanti kalau Seandainya Ada dana Dan pengen ganti Ke sistem yang Lebih bagus Ke MPPT Misalkan Itu juga Tidak terlalu rugi ya Karena hanya Dengan biaya Kurang dari 50 ribuan Jadi Seandainya Nantinya Yang tidak dipakai pun Menurut saya Dengan segitu sih Masih Bisa ditoleransi Jadi tidak usah Dipaksakan Langsung mengejar Yang MPPT Jadi cukup Mulai dengan Yang PWM dulu Dicoba Sampai Benar-benar Istilahnya Keuangannya Cukup ya Untuk upgrade Ke sistem yang besar Baru nanti Bisa rekan-rekan Ganti ke MPPT Bahkan Disini juga Sebagai gambaran Haja ya Di video saya sebelumnya Ketika Dalam posisi Mendung Dan hujan Itu ternyata Di ojujoba tersebut Yang MPPT itu Malah Kalah Daripada yang PWM ini Jadi Tidak usah Berkecil hati Kalau emang Masih punya Yang seperti ini Dan panel Suruhnya Masih kurang dari 500 BP Itu masih Tepat ya Karena yang terbaik Masih menggunakan Yang seperti ini Oke Untuk selanjutnya Saya akan membahas Alat untuk Mengkonversi Dari arus DC Menjadi arus AC 220 Jadi ini juga Sudah beberapa kali Saya bahas Di video saya sebelumnya Kalau rekan-rekan Ingin menggunakannya Hanya untuk Penerangan saja Hanya untuk lampu Tidak untuk Alat-alat listrik Seperti kipas angin TV dan lain-lainnya Itu rekan-rekan Cukup menggunakan Inverter yang Jenis PWM Seperti ini Jadi ini Harganya murah Cuma kekurangannya Inverter ini Itu tidak bisa Untuk menghandle Bukan-bukan motor induksi Jadi sesuai dengan Harganya ya Jadi harga murah Hanya sanggup Menghandle lampu saja Tapi kalau emang PLTS Dikhususkan untuk Lampu saja Itu beli yang ini Tidak ada masalah ya Ini sudah Cukup menurut saya Oke Tapi kalau rekan-rekan Ada rencana Buat menghidupkan Kipas angin TV Atau mungkin Alat elektronik yang lain Itu rekan-rekan Harus membeli Inverter yang jenisnya PSW Kalau ini kan masih MSW Jadi gelombangnya itu Belum gelombang sinus ya Masih gelombang kotak Kalau yang PSW itu Sudah gelombang sinus Seperti dengan listrik Dari PLN Nah Untuk skala kecil Itu rekan-rekan Menurut saya Masih bisa menggunakan Inverter seperti ini ya Tahber seperti ini Jadi inverter ini itu Ada berapa macam ya Ada yang 500 Watt 1600 2000 3000 Juga ada Nah Dari pengalaman saya Menggunakan inverter jenis ini Jadi saya pernah menggunakan Yang 500 Watt Yang 1600 Watt Dan 2000 ini ya Jadi 2000 adalah Beban maksimalnya Beban Angkatannya Tapi kontinusnya Dia hanya 1000 saja Nah dari ketiga itu Menurut saya Yang paling bagus itu Yang 500 Watt Kontinu ya Jadi komponennya pun Di dalamnya itu Ternyata berbeda Antara yang 500 1600 Dan juga Yang 2000 ini Jadi kalau rekan-rekan Mengikuti channel saya Dari awal Mungkin rekan-rekan Juga tahu ya Awalnya saya menggunakan Inverter yang mana Dan kenapa Inverter tersebut pada rusak Jadi dari ketiga Inverter itu Yang paling bandel Adalah yang 500 Watt Itu rusaknya Karena emang Kesalahan saya sendiri Kalau yang 1600 Dan 2000 ini Menurut saya Ini kurang bagus Karena ini juga Sebenarnya sempat rusak Sudah saya berbaiki Dan Alhamdulillah Berhasil Nah Kalau rekan-rekan Ada rencana Untuk sistem PLTS 24 jam Bahkan untuk dipakai Satu rumah Itu saya merekomendasikan Menggunakan inverter Jenis Low Frequency Seperti di depan kita ini Jadi inverter ini Mampu menghandle Seluruh peralatan listrik Yang ada di rumah Nah untuk dayanya Ini bervariasi ya Bisa beli dari yang 500 Watt Juga ada 1000 Watt Ada 2000 3000 Bahkan 5000 Dan seterusnya Juga ada Nah disini Saya menggunakan Yang 1000 Watt Saja Jadi keunggulan Dari inverter ini Itu Inverter ini Tahan terhadap Beban induksi Jadi kalau rekan-rekan Mau menyalakan AC Pompa air Itu pakai Inverter ini Aman ya Dan sejauh ini Selama saya Menggunakan inverter Jenis ini Itu Tidak ada kendala Sama sekali Berbeda dengan Inverter yang jenis LF tadi Yang di depan ini Itu saya Banyak terkendala Dengan yang 1600 Dan 2000 Watt Cuma untuk Yang 500 Watt Sebenarnya sejauh ini Oke ya Di luar kerusakan Karena kesalahan saya sendiri Nanti akan saya cantumkan Di deskripsi Kenapa inverter Inverter itu Bisa rusak ya Sudah saya buat Di konten sebelumnya Selanjutnya Untuk baterai Saya tidak akan Banyak membahas Di sini ya Sudah banyak Saya bahas Di konten saya Di sebelumnya Tentang baterai Cuma disini Perusaha tekan lagi Untuk rekan-rekan Pemula Yang ingin membuat PLTS Dengan budget Minimalis Itu rekan-rekan Bisa menggunakan Baterai 18650 Seperti ini Tapi yang Bekas laptop ya Bukan Competan random Kalau yang selainnya Itu kurang bagus Yang paling bagus Nanti yang bekas laptop Nanti kalau sudah ada Budget Ado dan lebih Itu rekan-rekan Beralih ke Baterai level 4 Jangan menggunakan Baterai Bukas otomotif Karena efisiensinya Rendah Dan tidak bisa Dipakai Sampai dengan 50% lebih Kalau VRLA Sebenarnya juga Cukup bagus ya Cuma Pengalaman Dari rekan-rekan Yang menggunakan VRLA Itu juga Tidak bertahan lama ya Paling 3 tahun Sudah rusak Kalau level 4 Sudah teruji Saya sudah menggunakannya Dan Usia baterai level 4 Saya itu Sudah 5 tahun Dan Sampai saat ini Kondisinya masih bagus Oke Jadi itu tadi adalah Tips bagaimana Membangun PLTS Dari awal ya Istilahnya dari Budget nyicil ya Tapi kalau rekan-rekan Sudah punya dana Yang cukup Dan pengen langsung Membuat yang besar Itu Rekan-rekan Saya sarankan Langsung Membuat yang Seperti ini ya Dengan inverter LF Dengan baterai level 4 Dan juga Menggunakan SCC PWM Jadi seperti ini ya Saya menggunakan Marek Samoto Karena inverter ini itu Bisa menghandle Berbagai macam mode Mulai dari 12 Sampai dengan 96V Nanti saya akan Cantumkan juga Di deskripsi Kelebihan dari SCC ini Apa saja Itu rekan-rekan Bisa cek Di video saya sebelumnya Oke Jadi saya rasa sudah cukup panjang ya Pembahasan Kita untuk kali ini Di rekan-rekan silahkan Mau memulai dari mana Apakah mau dari kecil-kecilan dulu Atau mau langsung yang besar Itu kembali di rekan-rekan Itu kembali ke rekan-rekan masing-masing Dan disesuaikan dengan budget dari rekan-rekan semua Di sini saya hanya berbagi Murni semuanya adalah pengalaman saya dalam menggunakan semua alat-alat ini Jadi saya tidak Dan rencana jangka panjangnya mau bagaimana Itu kembali ke rekan-rekan masing-masing Jadi disesuaikan hanya berbagi pengalaman Agar rekan-rekan Tidak sampai Salah memilih ya Misalnya hanya untuk penerangan Tapi Rekan-rekan membeli Alat yang Bisa untuk Misalnya satu rumah sekaligus Tidak hanya untuk penerangan saja Jadi Budgetnya bisa dialokasikan untuk Kebutuhan yang lainnya Oke Mungkin dari saya cukup sekian ya Untuk vlog kali ini Sekali lagi Saya sangat berterima kasih Kepada rekan-rekan Yang masih terus setia Dan mendukung channel saya ini Sehingga channel ini masih ada sampai saat ini Dan jika rekan-rekan ada komentar Atau saran dan masukan Sekali lagi Silahkan bisa rekan-rekan isikan Di kolom komentar ya Saya akan menjawab Secepatnya Dan Sesegera mungkin Oh ya Untuk yang menanyakan Nomor WA Saya itu Mohon maaf Sampai saat ini Saya belum menyediakan Nomor WA Untuk Umum ya Jadi alasan saya Kenapa saya tidak Meng-share Nomor WA pribadi saya Karena untuk keamanan juga ya Jadi dikhawatirkan Ada yang menyalahgunakan Nomor pribadi saya Dan terjadi sesuatu Di Akun-akun perbankan yang saya gunakan Di HP saya Jadi saya tidak berani Sembarangan Men-share nomor WA saya Ke orang-orang yang tidak dikenal Jadi harap maklum Sembar itu Demi keamanan Dan saya harus berhati-hati ya Karena Seperti Ketahui juga Saat ini Kejawatan di dunia maya Juga lumayan Mengerikan ya Itu Itulah kenapa Alasan saya Sampai saat ini Tidak meng-share nomor WA saya Oke Mungkin sekian dulu Terima kasih Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi